Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini Gaza, kita tanyakan kepada relawan kemanusiaan BRC, Fikri Ravihul Haq, langsung dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri, selamat pagi waktu Jakarta, bagaimana kondisi terkini di Gaza? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam waktu Gaza, Mas Ijul dan Mbak Andi Kumala. Memang sampai detik ini pihak Zionis Israel masih belum menghentikan serangannya ke seluruh jalur Gaza, baik dari utara sampai selatan. Namun yang sangat-sangat intens dan sangat masif saat ini adalah di Gaza selatan itu sendiri. Karena memang pihak Israel sudah ada beberapa menarik pasukan mereka dari kota Gaza ataupun Gaza City dan juga Gaza Utara. Sehingga mereka-mereka yang tinggal di Gaza City maupun di Gaza Utara, mereka cukup lega begitu untuk melakukan aktivitas mereka. Dan kami juga memiliki tim Mersi lokal yang ada di Gaza Utara juga. Saya melihat dari video yang diluncurkan, melihat bahwa relawan-relawan di sana juga lumayan bebas bergerak untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Terutama bantuan makanan siap saji yang ada di Gaza Utara sendiri. Karena memang sampai saat ini bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza ini cukup sulit sekali. Walaupun memang setiap harinya ada 100 truk begitu. Dari media lokal saya dapatkan hampir setiap harinya masuk ke jalur Gaza. Namun tidak semua bantuan-bantuan bisa tersalurkan sampai ke Gaza Utara. Karena memang beberapa kali PBB juga mengusahakan bantuan-bantuan masuk ke jalur Gaza Utara. Namun yang terjadi adalah truk-turuk bantuan itu diserang oleh pihak Israel. Baik melalui serangan udara mereka maupun serangan darat mereka. Sehingga terjadi kelaparan yang begitu dahsyat yang ada di Gaza Utara maupun Gaza City. Karena mereka sulit sekali mencari pasokan makanan dan juga bantuan-bantuan juga sangat sulit mereka dapatkan. Dan saat ini dari rilis kemengkes Palestina bahwa dalam 24 jam terakhir saja terdapat 103 orang yang syahid. Dan ada 145 luka-luka. Totalnya dari 7 Oktober lalu sampai hari ini terdapat 28.576 warga yang syahid. Di antara mereka terdapat 13.000 adalah anak-anak dan juga 8.200 lebih dari kalangan wanita. Dan juga terdapat 340 lebih tim medis yang meninggal. Baik dari kalangan dokter ataupun perawat maupun tim evakuasi. Dan juga terdapat 126 saat ini. Bertambah yang tadinya 124 jurnalis saat ini sudah bertambah menjadi 126 jurnalis. Dan ada satu jurnalis juga yang dibawa beberapa hari lalu ke Rumah Sakit Eropa. Di dekat tempat sekolahan kami mengungsi. Dan saya mendapatkan berita bahwa ada jurnalis yang saat sedang siaran langsung pun diserang oleh pihak Zionis Israel. Dan saya mendapatkan berita yang saya baca dari media lokal. Bahwa memang kebanyakan mereka, kebanyakan para jurnalis yang diserang oleh pihak Israel ini memakai jaringan langsung melalui satelit. Sehingga lokasi dari para jurnalis pun diketahui oleh pihak Israel. Dan mendapatkan serangan langsung oleh pihak Zionis Israel. Dan sampai saat ini korban luka-luka juga sudah mencapai 68.291. Dan sekali lagi kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan masih terdapat 7.000 warga yang masih hilang. Masih di bawah runtuhan yang masih belum bisa dievakuasi. Dari asosiasi tahanan Palestina juga masih terdapat 7.000 warga yang ditahan oleh pihak Israel di tepi barat. Karena memang bukan hanya di Jawa Gaza konflik ini. Namun di tepi barat pun tidak luput dari konflik-konflik. Artner lain adalah penyerbuan-penyerbuan terhadap rumah sakit. Yang beberapa waktu lalu juga viral begitu. Pihak Israel mereka berpura-pura menjadi warga lokal. Dan mereka menyerbu rumah sakit. Dan juga masih banyak penyerbuan-penyerbuan. Serta penangkapan-penangkapan yang sampai hari ini masih terus dilancarkan oleh pihak Israel. Terhadap warga Gaza maupun warga yang ada di tepi barat. Dan Stepen Ducar Jubir Sekteris Jenderal PBB mengatakan bahwa ada 30% sekolah di Jawa Gaza ini dibom langsung oleh pihak tentara Israel. Sehingga ada 162 gedung sekolah menjadi sasaran langsung. Pemboman langsung dari pihak Israel dari 563 gedung sekolah yang ada di Jawa Gaza. Sehingga menunjukkan bahwa ada 26 sekolahan yang hancur total begitu. Yang akibat serangan Israel ini karena mereka masih terus melakukan serangan melalui udara maupun serangan melalui daratnya. Ke berbagai titik. Baik itu di tenda-tenda pengungsian maupun di fasilitas umum maupun di tempat-tempat yang menjadi warga berlindung. Dan sampai saat ini rumah sakit Nasir juga ketahui bahwa sudah ada beberapa warga mungkin hampir semuanya sudah dievakuasi. Namun ada video sebelumnya ada satu tahanan Palestina yang ditangkap oleh pihak Israel yang diikat begitu tangannya dibelenggu. Dan juga mereka dan dia dikirim ke rumah sakit Nasir untuk memilih warga yang dievakuasi. Namun setelah dia kembali ternyata dia dieksekusi mati oleh pihak Israel. Ada tiga peluru yang ditembakkan ke badan dia. Dan akhirnya para warga yang ada di sekitar rumah sakit Nasir pun menguburkan jenazah beliau. Dan sampai saat ini warga yang ada di rumah sakit Nasir pun masih melakukan evakuasi mereka mungkin ke kota Rafah yang ada di Gaza Selatan. Walaupun sebenarnya di kota Rafah pun saat ini menjadi target sasaran Israel. Dan banyak sekali korban yang meninggal dari masyarakat yang ada di kota Rafah tersebut. Baik, terima kasih Fikri Rovilhaq atas informasi Anda dari Gaza Palestina. Dan kami akan terus menantikan update dari sana. Semudah-mudahan Anda terus dalam kondisi sehat dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.